Halo guys, welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa ada subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk bisa subscribe channel saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah perang. Tapi perang itu gak seperti para umumnya guys. Kalian biasanya perang itu identik dengan perabotan kekuasaan, atau memperjuangkan kemargaan bangsa. Tapi, perang yang ini terjadi gara-gara sebuah ember guys. Bayangin. Satu buah ember. Mengerti gak sih guys? Lah kalau sekarang di pasar banyak dijual ember-ember. Tinggal beli aja. Masa perang gara-gara ember? Mau tahu cerita lengkapnya? Berdasarkan? Just check it out. Jadi, perang ini dikenal dengan nama Battle of Sepulino, atau Pertempuran Sepulino. Tapi, ada juga orang-orang yang menyebut perang ini dengan nama War of the Okanbuket. Dan bukan demikian, karena ya itu, perang ini melibatkan ember. Tapi, check per check, selain gara-gara ember, kedua kubu yang saling berperang ini memang sudah bermusuhan sejak lama. Semuanya dimulai pada bulan Oklobar 1154. Pada waktu itu, Kaisar Romawi Suci, Frederick Perbarusa, menginvasi Italia. Frederick melakukan hal itu karena dia percaya bahwa dia adalah wakil pilihan Tuhan di bumi, bukan Paus. Tapi, orang-orang kita dipercaya bahwa Paus adalah penghubung antara Tuhan di dunia. Dan Paus memberi kekuasaan tertinggi karena dia adalah wakil Tuhan di bumi. Oke, balik lagi ya guys. Jadi, pada waktu itu, Frederick ini mengambil alih kota Milan, Nortola, dan Pavia di Itali. Dan kemudian, menjadi raja di Itali. Dia kemudian, mengambil alih lagi kota Bologna dan Tisgeni sebelum ia akhirnya pergi ke rumah dan menginvasi kota-kota lainnya. Sampai, pada tanggal 2019-1176, Frederick mengalami kekelahan dalam pertempuran Legueno dan dia pun terpaksa kembali ke Jerman. Pada waktu itu, dia juga merupakan raja di Jerman guys. Setelah Frederick pergi, terjecet perpecat politik di Itali yang berlangsung selama berabad-abad lemahnya. Perpecahan itu akhirnya membagi Itali menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Jibrilline, yang merupakan kelompok yang mendukung Kaisar Mawesucci. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mendukung Paus, yang disebut dengan Jelf. Pada waktu itu, Italia bukanlah negara yang pertama seperti sekarang ini guys. Tapi, Italia merupakan kumpulan negara-kota. Ya, pokoknya di tiap kota itu ada pemimpinnya guys. Dan mereka ini suka berperang satu sama lain. Pada waktu itu, Modena adalah Jibrilline, mendukungnya Kaisar ya guys. Dan Bolonia adalah Gelf, mendukungnya Paus. Batasan antara kota-kota Jibrilline dan Gelf telah ditentukan oleh Frederick sebelumnya kembali ke Jerman. Pada waktu itu, jarak antara kota-kota Jibrilline dan Bolonia kurang lebih 31 mil. Dan karena mereka ini merasakan vaksin yang berbeda, jadi mereka ini selalu bersetikkan guys. Pada tahun 1266, orang-orang Bolonia menyelamat tanah Modena. Mereka berputbasan Lone dan Savino. Pertempuran terbatasan seperti itu menjadi umum dan sering terjadi. Karena masing-masing pihak, malapun dari yang lainnya, hanya untuk didebut lagi besok-besoknya. Pada tahun 1309, Rinaldo Bonacossi menjadi penguasa atas Modena, Parma, Mantua, dan Regio. Di bawah pemerintahannya, banyak serangan diluncurkan ke wilayah Bolonia. Dan Paus Johannes XXIII menyelamatkan Bonacossi sebagai musuh gereja. Pada awal tahun 1325, pertempuran di perbatasan antara Bolonia dan Boneda meningkat. Pada bulan Juli 1325, orang-orang Bolonia menggeribat perkelaianan Modena, membantai orang-orangnya, dan membakar beberapa lahan. Ada juga yang melakukan penjarahan sebelum mereka kembali ke Bolonia. Hal itu kembali dilakukan oleh orang-orang Bolonia pada benar berikutnya. Mereka melakukan pengerusakan sepanjang mungkin selama dua minggu lamanya. Tapi, pada September 1325, Monacossi akhirnya melakukan belas dendam. Ia bersama dengan pesokannya meruput benteng Bolonia di Montefiaglio. Benteng itu terletak 12 mil di sebelah barat Bolonia. Akhirnya, Bolonia pun menjadi kacau. Pada waktu itu, dengan memanfaatkan kekacauan dan kebingungan orang-orang Bolonia, beberapa dendam. Modena menjadi datang masuk ke Bolonia. Di pusat kota tersebut, terdapat sebuah sumber utama. Sumber tersebut terletak di sebelah gerbang serta pencih. Dan di samping sumber tersebut, terdapat sebuah emberi kayu yang berisi barang-barang jerahan dari Modena. Melihat itu, para prajurit Modena kemudian mencuri ember tersebut beserta isi-isinya. Dan mereka pun memanjangnya dengan bangga di samping sumber utama Modena. Melihat hal itu, orang-orang Bolonia menjadi marah dan mereka menuntut pengambilan ember bersama dengan isinya. Tapi, orang-orang Modena menolak untuk mengembalikannya. Mereka ini bilang, kalau ember beserta isinya itu, mereka curi dengan adil dan jujur. Hmm, emang ada yang kayak gitu ya? Mencuri dengan adil dan jujur. Mungkin maksud mereka yang kan wajar terjadi perang dan mereka masuk untuk menjara. Sama saja halnya pas orang-orang Bolonia ini menjara Modena. Dan mungkin orang-orang Modena berpikir, kalau yang mereka curi itu memang hasilnya marah-marah mereka juga. Jadi, mereka ini kekeh. Gak mau dong balik itu ember beserta isinya. Karena Modena tidak mau mengembalikan ember tersebut, maka Bolonia menyatakan perang. Nah, perang inilah perang Sabolino yang terkenal itu guys. Perang yang terjadi karena cara hanya satu buah ember itu. Perang Sabolino dimulai pada Jawa Pagi tanggal 15 Februari 13.15. Pada waktu itu, Malte Sina del Ocio, penguasa Rimini, memimpin orang-orang Bolonia dan sekutunya dari Florence dan Romania untuk mengapung Mateviglio dan Mabudia kembali. Di Benan Parang, mereka bertemu dengan Bonacolsi yang memimpin dentara dari Modena, Mantua, dan Ferrara serta pasukan Jerman yang digirim oleh Kaiser. Di dalam rombongan Bonacolsi, juga terdapat Kang Rene yang telah sekali penguasa Verona dan juga Azonir Fiskonti penguasa Milan. Dan pada waktu itu, pasukan Benacolsi berhasil mengusir pasukan Bolonia. Tapi tidak sampai di situ guys. Mendengar kekelahan Bolonia, Pau Sionis 23 kemudian mengumpulkan pasukannya lebih banyak lagi. Dan pada waktu itu, Pau Sionis 23 memimpin sebanyak 32.000 pasukan yang terdiri dari 30.000 perancur berjalan kaki dan 2.000 kesetria berkuda. Pada zaman dulu, wajar aja ya guys kalau seorang Paus menjadi pemimpin pasukan panas yang terterang. IPH kelawannya itu Modena mengarahkan sebanyak 7.000 pasukan yang terdiri dari 5.000 pasukan berjalan kaki dan 2.000 kesetria berkuda. Dan disinilah guys puncak dari pertempuran sepuluhnya itu. Ketika itu, Modena menyerah Bolonia tepat pada saat matahari mulai terbenam. Pasukan Bolonia yang jumlahnya lebih banyak berhasil di pukul mundur. Akhirnya mereka pun melarikan diri kembali ke Bolonia. Orang-orang Modena maju mengejar orang-orang Bolonia ke arah tembok kota. Tapi, alih-alih mengepung orang-orang Bolonia dan membuat pertumpahan dari lebih banyak lagi, orang-orang Modena memutuskan untuk menghancurkan benteng pelindung luar Bolonia. Mereka juga menghancurkan beberapa kastil mengalihkan sungai dari Bolonia ke Modena dan menangkap dua pelendam bangsawan Bolonia. Mereka membawa para bangsawan ke Modena sebagai sendera. Dan satu hal lagi guys, sebelum mereka merekannya kembali ke Modena, mereka menyebabkan untuk mencuri satu buah ember lagi dari Bolonia dan mereka memajanginya sebagai piala kemenangan Modena. 26 orang bangsawan yang ditangkap tadi dipenjara selama 11 minggu di Modena. Perang tersebut berakhir ketika malam tiba. Perang tersebut diperkirakan hanya berlangsung selama tujuan saja guys. Tapi, korban yang tewas akibat perang tersebut sangat luar biasa guys. Ditemukan sekitar 2.000 orang tewas akibat perang tersebut. Di tahun berikutnya, pada bulan Januari, sebuah perjanjian pun dibuat untuk mengembalikan muncul Feklio dan properti lainnya kepada Bolonia. Tapi, mereka-mereka ini belum berdamai ya guys. Perang antara Jibrilina dan Gulf terus berlanjut hingga pada tahun 1529 ketika cerah satu dari Spanyol yang pada waktu itu juga menjabat sebagai keselamu suci menginvasi Itali. Pada saat itu, kedua vaksin dipaksa untuk satu. Dan vaksin Jibrilina yang menunggu pause pun akhirnya lebur. Nah, karena vaksinnya tinggal satu, maka perang antar Jibrilina dan Gulf pun usai. Oh ya guys, pada waktu pengembalikan properti, pihak Modena tidak mengembalikan ember yang mereka ambil dari Bolonia. Jadi, setelah perang selesai, ember kayu kedua yang mereka ambil dari Bolonia dengan bangga mereka pajak di Modena dan disipan di Tore sebagai peringatan kemanangan kota. Dan sampai hari ini, ember itu masih ada di sana guys. Tapi, yang dipajangin di sana adalah replikanya. Yang asli, ada dipajang di Palazzo Comunale Modena. Oh ya guys, kalian peransaran gak sih? Kok bisa pasukan Modena yang jumlah 7.000 orang mengalahkan pasukan Bolonia yang berjumlah 30.000 orang? Jadi, disini ada 2 faktor mengapa pasukan Modena lebih umul daripada pasukan Bolonia. Yang pertama itu adalah posisi pasukan Modena. Pada waktu itu, mereka diuntungkan karena posisi mereka berada di atas bukit sedangkan pasukan Bolonia berada di bawah bukit. Jadi, pasukan Modena dapat jangan mudah menyerang pasukan Bolonia. Yang kedua adalah kualitas pasukannya. Meskipun pasukan Modena hanya berjumlah 7.000 orang, tapi sebagian besar dari mereka itu adalah pasukan profesional dari Jerman, guys. Jadi, yang memang tentara Lali dan Jerman gitu guys yang ikut berperang, sedangkan pasukan Bolonia yang terdiri dari 32.000 orang itu, sebagian besar hanya terdiri dari milisi yang jilat terlatih dan rakyat jilatai yang sama sekali gak ada basic berperangnya, guys. Dan juga, 30.000 orang pasukan berjalan kekinya itu dipersenjatakan secara sambarangan, guys. Ada yang dikasih cangkul, tombak, tongkat, bambu, yang macam gitu deh senjatanya. Dan tahu sendiri kan, guys, nyali tentara dan bukan tentara itu ya bedalah. Mana senjatanya juga cuman seadanya. Ya, gak mungkin menang lah sebolonya. Tapi, jangan ditiri ya, guys. Suku atau apapun kita, setelah pemasalahan yang bisa diselesaikan dengan baik-baik, yaudah, selesaikan aja dengan baik-baik. Karena setiap perang pasti akan mengecewakan luka dan luka. Oke, guys. Sekian cerita saya kali ini. Kalau ada salah-salah kota mau di maafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya, ada yang tidak saya sebutkan, boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar, guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan di share. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ide video berikutnya, kalian suka komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Bye-bye!